Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, kembali kita dalam program acara Muslim Inspiratif Dan kali ini kita akan berkunjung di salah satu kediaman Dari seorang Muslim yang insya Allah nanti akan memberikan kisah inspiratifnya Yang semoga saja dari kisah tersebut kita terinspirasi Dari seorang mantan dekolektor Kemudian dia pun meninggalkan segala sisa-sisa riba yang dulu dia dapatkan Dia mulai jatuh bangun dalam membangun usaha Dan hingga kini dia menekuni dalam bidang hanya menjual martabak mini Yang mungkin harganya ya gak seberapa Tapi kita ingin dengarkan kisahnya dan berapa kita kira keuntungan dari penjualan Dan bagaimana cara membuat martabak mini Langsung aja, yuk kita ke lokasi Dan bagaimana cara membuat martabak mini Ya alhamdulillah pemirsa, kita udah sampai nih ke kediaman dari Bang Ali Salah seorang pedagang martabak yang memiliki banyak cerita Tapi di kesempatan kali ini kita mau tahu dulu teknik cara pembuatan dari martabak itu sendiri Oke, Bang Ali udah lama jual martabak Bang Ali ya? Sekitar 4 tahun Masya Allah, itu mulai hijrah ketika itu Iya, udah mulai itulah ketika hijrah Untuk beralih kemari Ini usaha memang usaha orang tua Oh dari orang tua? Iya dari orang tua Turunan lah itu Turunan ya Masya Allah Dari dulu memang jual martabak Kalau dulu martabak besar Sekarang udah agak kecil? Dikecilkan Biasa kalau miara apa itu makin lama makin besar Tapi kalau ini makin kecil ini ya Memang harus dikecilkan Oh gitu ya, supaya lebih ekonomis Lebih ekonomis Lebih praktis lah untuk membeli Masya Allah Tapi saya penasaran ini sebelum kita cerita ngobrol lebih jauh Teknik pembuatan martabak ini sebenarnya sederhana atau nggak sih? Mudah Bahan-bahannya nggak rumit Nggak rumit ya? Oke kalau gitu mungkin Karena sudah ada bahan-bahannya disini Pemirsa kita akan praktekan nih kira-kira bagaimana cara pembuatan martabak yang simple ini Mungkin apa aja nih bahan-bahannya? Ini ada soda Soda api bukan ya? Bukan Tepung soda Oh Iya ini ada tepung soda Ada tepungnya tepung terigu Gula pasir Gula pasir Ada garam Garam juga ada Garam, ragi Ragi Dan panili Panili Oh itu penuh bahan-makanan Itu aja bahannya? Iya bahannya ini aja Sama air lah air Oke air Mungkin bisa kita coba nih untuk adonannya nih Iya Untuk pertama Ini kita kalau ini ukuran untuk kita adon ukuran sekilo Sekilo ya? Iya satu kilo tepung Iya raginya Eh maaf sodanya Sekitar seukuran segini Wah dikit ya Iya Oke Oke kemudian Baru garamnya Garam Ukuran 2 sendok teh Oh enggak Baru itu enggak boleh terlalu banyak ya? Enggak Garam Masukkan 2 sendok Garam Lalu ragi Ragi Laginya dikit aja Karena kalau terlalu banyak ya Nanti Makin Gampang Ngembang ya Oh Gembangnya Masya Allah Ini jangan-jangan banyak kemakanan ragi bang Iya Makin ngembang Hahaha Masya Allah Setelah itu baru dimasukkan Ini panilin untuk pewangi Oh ini pewangi aja Iya Untuk pewangi dia enggak ngepek kebuka Untuk pengini Panganan Gak kerasa dia ya Dia nyantuk Biar supaya wangi Tapi kalau soda dengan ragi Dia pengaruhnya untuk mengembangkan Oh ini enggak soal terlalu banyak? Hah? Enggak usah terlalu banyak ya? Ini 1 kilo Tapi kalau gula pun dia Gula itu juga untuk mengembangkan Gula pasir untuk mengembangkan Mengembangkan adonan Untuk gulanya langsung masukkan 1 kilo atau? Enggak Kita pakai takaran Oh dari takarannya ya? Sekitar Mungkin sekitar 1,5 on gitu lah Atau 1 on Dalam per kilonya Kalau gak pernah ngukur di timbangan Pakai tangan aja dia Oh Itu karena udah terbiasa nih Ini kalau ini ukurannya berapa on ini? Ini dia setengah kilo Setengah kilo ya? Iya Oke setengah kilo Pakai apa ternyata? Pakai emut Iya Lagi 1 2 Itu aja lah Cukup Simpel nih Ini Pombak ini Rotan Oh rotan ya? Mesti harus rotan Batang sawit atau bambu gitu gak boleh Rotan ini gak pecah Hmm Jadi kalau diaduk Ke tepung Dia gak Gak merusak ke ini kan Batangnya ini gak ke tepung Oh gitu deh ya Sehingga gak kotor Kalau ini dia kan Koko dia Oh gitu deh Mau ditokok-tokok dia Ditokok Tapi kalau rapu dia mau pecah dari bawah Oh iya betul-betul Setidaknya nanti sore bisa dipake Untuk ngajar ngaji ya Bisa Dulu waktu ngajar ngaji Pakai rotan juga dulu Lalu air Air aja gak Gak boleh terlalu banyak Pakai air lagi Sekitar 1 liter aja mungkin? Ya air bersih lah ya Kalau saya pake air Isi ulang Baru di Diaduk Ini ngaduknya pake durasi gak? Sampai ini dia Gumpalan di tepung Yang diaduk ini Dia pecah Sampai larut deh semua Iya Sudah dia pecah Baru Ditunggu dia nanti Sampai Sekedar minimal 2 jam Oh lama lagi berarti ya Ada yang orang ngaduknya ini pake telur Pake telur? Telur Telur ayam Kampung Eh Asrali Kalau anak gak pernah pake Ada pake juga Cuman gak Jarang lah Ya Selain modelnya nambah Iya sih ya Sudah itu dia Mau terasa amis Oh Betul juga Pake telur Bagi yang gak suka Dia terasa ya Ya kalau gak Perlu pake Telur ini fungsinya untuk Ngelembutkan Ini 1 kilo? Ini tepung 1 kilo Gak pake telur pun bisa lembut Oh Nah ini kan Kita buat 1 kilo ini ukurannya Kira-kira berapa martabak kita jadi? Kalau untuk martabak mini ini Dia minimal 50-60 Dengan hanya model 1 kilo Tepung Terigu Wah ini Pak Mirsani Bisa dihitung aja nanti Untuk harga penjualannya 1.200 limpul 1.250 Iya Artinya 5.000 Dapet 4 Iya 5.000 dapet 4 5.000 dapet 4 Berarti lebih untung Kalau kita jual martabak yang besar ya? Yang besar dari mas 3.000 besar Untung Nah ini gak boleh Terlalu encer Gak boleh juga Terlalu kental Gak boleh terlalu kental? Iya Harus pas dia dong Harus pas Lencer dia tepungnya Bisa terlalu lembek kuenya Kental dia Kuenya bisa jadi keras Nah ini teknik pembuatan yang lebih besar Wah Di aduk terus Sampai ini dia Kalau pakai mixer mungkin gak? Bisa Mixer besar itu Bisa Sebenarnya ada jual juga Cuma anak pake yang tradisional aja Oh iya Kalian untuk Apa? Ngecilkan perut Kalau orang Tapi selama 4 tahun kayak gini gak kesih-kecil Gak juga Makin besar Makin sukses Tadanya banget Insya Allah Oke Oh simple aja gitu aja Iya Cuma ini kekentalan Kalau kekentalan artinya tambah air lagi Tambah air lagi Dan gak boleh terlalu encer Gak boleh terlalu encer gak boleh terlalu kental Kalau bolu kentalinnya bagus Kalau perhari biasanya berapa kilo sih? 4 kilo minimal Minimal 4 kilo Berarti bisa sampai 200 martabak mini perharinya Iya Jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7.30 Paling lama Pulang ya Sampai jam 12 siang Nah itu lama kali Setengah hari kerja ya? Saya dulu pernah kerja Setengah hari itu cuma dibayar 20 ribu Nah kalau boleh tau Om setnya berapa? 300 ribu Itu bersih? Otor lah sama berapa ya Kalau bersihnya? Sekitar 180 Sampai 200 Sampai 200 ribu Hanya jualan martabak setengah hari Setengah hari berikutnya udah sampai santai Setengah hari tidur Tidur? Tidur? Asya Allah Nah ini diaduk terus ini? Sampai berapa menit biasanya? Tidak ini sampai dia larut Sampai dia ini aja Sampai dia Apa namanya ya? Udah gak ada lagi gumpalanin Oh gitu Sampai rata Iya Nah ini bumi rasa kita lihat nih Sampai Ini udah mulai sampai ada yang udah rata Berarti gak perlu tahu lama buatnya nih Adonan Nggak Nggak adonan ini sebentar aja Ini sebenarnya martabaknya yang bikin enak doanya Doanya ya? Ada doanya khususnya? Hah? Ada Bismillah Bismillah gitu Sederhana cara buatnya ya Ada yang kadang pakai pewarna gitu nih nggak? Nggak Ada memang kalau mau bisa dibuat Pakai pandan Warna pandan Alami Ya itu pakai Kalau alami agak ribet ya Cari pandannya lagi Ya paling beli lah Ke ini Cuman anak Tidak pernah Langsung aja gini ya Artinya ini udah selesai? Udah Baru dimasak? Ya tunggu dulu ini Sampai dia kembang Baru nanti dimasak Ini cara nunggu kembangnya Dibiar dia aja Ngembang atau? Dibiar dia aja Biar dia aja Oh gitu dia ya Artinya sering-sering Dibiar dia aja Ngembang sendiri ya Iya Dan segini bisa sampai 50 biji martabak nih Luar biasa Di minimal 50 Minimal 50 Maksimalnya 60 Kita gantung kita nakernya nanti pas jual ya Makin pelit kita makin banyak Makin banyak Sudah selesai Nah kemudian untuk tengahnya itu kan martabak identik dengan coklat Varian Varian rasa Kalau abang sendiri biasanya pakai apa bang? Kalau saya pakai kacang campur coklat Kacang aja Pulut hitam Atau coklat aja Dek Panganan lama Variasinya masih variasi yang lama Kalau pulut hitam itu memang sudah jadi atau Olah lagi? Olah lagi Kukus sendiri Tapi lebih simple pakai coklat tadi ya Coklat 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 Itu kacang Kacangnya digongseng Kacang tanah itu tadi Digongseng Digongseng pakai kuali Di kuali Berarti gak pakai minyak Digongseng pakai kuali Sampai dia Kering Masak Baru nanti di blender Kalau dulu pakai lesung Tunggu Sekarang di blender Pakai air? Enggak Langsung aja berarti? Iya Nanti dia hancur Jangan sampai terlalu lama lah blendernya Baru nanti dia Pak itulah jadikan toppingnya Artinya ini Oh Agak ketat juga Dikacau Ini udah jadi nih misalkan Berarti tinggal di cido Masukkan ke wajannya Pecetanya Ini kan cetaknya ini Ini di rumah Di rumah Nanti Kalau anak mau bawa ke jualan Mau bawa ke pajak Ini dimasukkan ke dalam jirigen Apakah harus jirigen? Kalau ceret gitu atau apa? Jirigen lebih ini dia Lebih banyak tempat yang bisa masuk Oh jirigen yang 5 liter 5 liter Masukkan ke jirigen Nanti dari jirigen masukkan ke cangkir lagi Cangkir itulah untuk ngolah Masuk ke Untuk masuk ke kualinya Ada apa namanya Sendoknya lagi Untuk masukkan ke kualinya Kemudian Ini takarannya Jadi itu kualinya dikasih minyak lagi? Dia enggak Mau pigi aja Dikasih minyak blueband Di blueband nanti abis itu dilap Udah Kalau bersih lagi Masukkan lagi Gitu aja Supaya enggak lengket Supaya enggak lengket Kalau enggak Enggak rutin Enggak harus di apa Dikasih masak Kasih blueband Masak Oke Masya Allah Oke terima kasih Itu tadi Teknik simple Cara buatnya Ini pemirsa tadi bisa lihat Di layar kaca kita Bagaimana teknik pembuatannya Nah untuk itu pemirsa Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Nanti Bincang-bincang Bersama Bang Ali Untuk itu jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Bang Ali Seorang pengusaha Penjual martabak Yang mungkin Kalau kita lihat Modalnya kecil Tapi Untungnya Ya gak main-main Pemirsa ya Bisa untuk menghidupkan Keluarga lah Insya Allah Nah Bang Ali Tadi kita udah ngobrol Gimana sih Teknik pembuatannya Dari awal Hingga selesai Bahkan tadi Omsetnya Atau keuntungan Bersihnya per hari Juga udah Antun sampaikan Kurang lebih sekitar 200 ribuan lah Per hari Dan Menangnya itu Kerjanya itu gak Lama-lama Dari pagi Sampai siang Zuhur udah Selesai Alhamdulillah Zuhur udah di rumah Sudah di rumah Udah santai-santai Udah sama keluarga Dan menariknya Bang Kita sebelum jauh Ke cerita martabak lagi Anda mau Ngobrol Berkaitan dengan Sejarah Kok bisa sih Terpikir gitu Sejak tahun berapa Lo mulai Sekitar tahun 2018 Sekitar 2018 Kenapa terpikir Kemartabak gitu Apakah itu memang Usaha keluarga Atau mungkin Memang Ya Coba-coba Atau kenalan Alhamdulillah ini Usaha dari orang tua Dari orang tua Memang dari dulu Sekolah pun udah Udah jualan ini Oh berarti dari dulu Emang dihidupkan Dengan martabak Dengan martabak Cuman dulu sempat Setelah Tamar sekolah Langsung kerja Gak dilanjutkan ini Kerja Kerja di tahun 2009 2000 Kerjanya udah banyak-banyak lah ini Udah banyak perusahaan juga Kerja Artinya jadi pegawai lah Di perusahaan Dan 2016 Saya udah terakhir Terakhir kerja Beralih untuk usaha 2016 terakhir untuk Mohon maafnya itu Karena di Pecat Atau mungkin karena Resen sendiri Atau kenapa Ya pecat memang Itu perusahaan itu Collab Untuk di perusahaannya Collab Makanya kami dikeluarkan Dikeluarkan Semuanya Rata-rata dikeluarkan Makanya beralih lah Gak mau lagi Untuk di perusahaan Dengan sebidang itu Udah cari usaha Emang di bidang apa sih Bang? Bidang Paynean masa itu Apa itu? Di Lasing 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 kendaraan kereta Lasing kan banyak loh Bang Kenapa gak nyari di Lasing yang tempat lain gitu kan? Alasannya ada gak? Alasannya ada Allah marah dengan Perkara ini Masya Allah Itu kok bisa tau gitu loh Allah itu marah gitu Apakah Memang Sudah tau dari dahulu Atau? Dulunya sudah tau Cuman belum terlalu Meyakini Dengan perkara ini Belum terlalu Meyakini Masih ragu lah Masa iya sih gitu ya Karena Ada sebagian yang boleh Membolehkan Kan yang penting kan Untuk keluarga Kan termasuk jihad Tapi ternyata Dalam perkara ini Allah Dengan tegas Menyatakannya Bahwasanya Ini sangat dilarang Makanya Cari usaha Apa kira-kira Jadi kecemplung Kecemplung Di dunia Lesing itu Berapa tahun Kurang lebih 7 tahun 7 tahun 7 tahun Atau 8 tahun Gitu lah Kalau boleh tau bang Penghasilannya dulu Ketika masih di lesing Perbulannya Alhamdulillah lumayan Lumayan Cuman duitnya gak ada Kok bisa Lumayan itu bisa sampai berapa bang 5 juta kah Atau berapa juta Minimal 5 juta Minimal Artinya Rata-ratanya bisa lebih Di atas 5 juta Bisa lebih Bisa sampai berapa dulu Kalau 10 lebih 10 juta Di tahun 2000 Di tahun 2010 lah kita bilang 2010 atau 2011 Sampai Sampai 2016 Luar biasa 2010 2016 Tergantung kita pandai-pandai Di lapangan Ini gimana nih maksudnya Ini pandai-pandai di lapangan Boleh dikasih Gambarannya gak nih Emang penghasilannya Emang gaji pokoknya berapa Dan pendapatan dari lapangan berapa Gaji pokoknya Sekitar 2 juta Di 2009 2 juta Tiga ratus Kecil Tapi uang masuk Ada insentif Kalau kita performan bagi kita bagus Dalam hasil penagihan Kita katakan penagihan itu full 100% Berhasil Emang dulu-dulu di Di lesing bagian apa sih Bagian penagihan Penagihan penarikan Di kolektor Yang di jalan-jalan itu narik Ya gak di jalan lah Kita mainnya di rumah aja Oh Di rumah Ah itu dapet V? Itu dari kalau tertarik Dia sukses Berarti dia penagihannya berhasil Kalau dia tertarik Atau dia bayar Tunggalkan 3 bulan Dia bayar 2 Atau 1 Berhasil Oh gitu Itu sekali V-nya berapa tuh? Dia kalau insentif Dia kalau insentif Kita tertarik Bisa dapat Sekitar 350 ribu Cuman kalau kita Mainnya lagi Secara ilegal Bisa panggil-panggil pendamping Oh artinya uang masuknya Lebih banyak daripada gaji pokoknya? Kalau kita berani Pandai Pasti banyak Pasti banyak Karena bisa sampai 10 jutaan Ya gitu lah Artinya kita memang juga Harus pandai-pandai Melobi di lapangan Meyakinkan orang itu kan Gak mudah Berarti kalau Sekitar 6 tahun Kerja di leasing Gajian gaji segitu Seharusnya Itu sudah punya gedung Seharusnya Harusnya Rumahnya besar Bermobil Iya Ganteng Tapi kalau Realitanya gimana? Gak ada Kursi aja Masa itu kredit Itu benung gak Gak ditarik sendiri ya? Gak Kok bisa sih Pak? Apakah memang itu Gambaran Kurang berkahnya Menurut abang ya Pribadi nih Pribadi atau? Ya salah satunya mungkin Karena kurang berkahnya Kedua mungkin Biaya kita di lapangan itu Terlalu besar Ya artinya Biaya kehidupan itu Memang tuntutan Tuntutan kita lah di lapangan Karena dengan uang kita yang segitu Karena mudahnya Mudahnya cari uang Makanya mudah lah Kita menghabiskan Artinya gaya hidupnya sesuai Dapat dengan banyak Pengeluaran juga banyak Pengeluaran juga banyak Artinya gak Gara-gara itu pun gak sempat Nyimpen Dan sekarang ini Mohon maaf nih Dengan penjualan Martaba itu Pasti gak sebesar dulu Pasti ya Paling kalau kita Hitung-hitung itu Ya sekian juta Aja lah Mungkin separuhnya Dari itu kan Dari separuhnya Kita bilang Seperti itu 50% dari hasil utama Dari hasil yang dulu-dulu Nah itu gimana tuh Apakah Sekarang malah bisa nyimpan Walaupun sedikit ya kan Malah bisa nyimpan Bisa nyimpan Bisa sedaka Bisa bersedaka Alhamdulillah Adalah Itu disisihkan Yang lain-lain Masya Allah Jadi motivasinya Gak mau nyambung lagi Ke dunia Perlesingan itu Gara-gara hanya Takut nih Mengajak perang Allah Gitu aja Itu salah satunya Itu yang terkuat Faktor yang lainnya Ada lagi Yang lainnya bosen Bosen ya Bosen Bosen kita harus Bertengkar aja sama orang Bosen kita harus Ngakali orang aja Bertengkar Kalau sekarang Jiwa-jiwa bertengkar Masih ada bang Ya Alhamdulillah ada Cuman Agak disabarkan Artinya Dulu kan berani Tuh Orang itu Narik motornya Narik mobilnya Berani aja Sampai sekarang pun berani Kalau mau diikutin Ini Mohon maaf nih Istri gimana Ini kan dulu kan penghasilannya banyak Nih suamiku nih Sekarang Masih jual martabak dulu Seorang apa loh Kerjaannya Bajunya bagus Sampai sekarang Eh jual martabak hanya di pasar Gitu Alhamdulillah istri Gak ada mempermasalahkan itu Bahkan dia support Bagaimana biar bisa berkembang nih usaha Bahkan dia support Karena Dia pun tahu dengan perkara-perkara Perkara-perkara yang mana hak Yang mana yang bacal juga dia memahami dengan perkara itu Artinya istri juga mendukung Alhamdulillah istri support Dia gak Istri gak terlalu banyak nuntut Dengan ini Ini itu Dari dulu pun gak Kalau keluarga yang lain Orang tua Martua Gitu Gak ada Malah semua yang mendukung Mendukung Iya Semuanya yang mendukung Yang penting halal Yang halal Iya Yang sampai yang gak halal yang dicari Atau yang bermasalah ya Atau karena tetangga kadang Tengok tuh Bangkrutnya Itu gak usah kita pikirin Iya Gak payah kita pikirin Pasti kan ada kan Bisik-bisik tetangga Ngobrolin Itu lu si Si Ali Kalau itu gak tau Belum pernah sampai Mungkin Kemungkinan ada Namanya juga manusia kan Pasti ada yang Orang yang peduli dengan kita Iya Pastilah gitu Tapi bisik-bisik tetangga itu Kita anggap Ah Angin lalu aja dah Angin lalu aja Ini kehidupanku gitu Karena kok tetangga itu Bukan masalah bagi kita Kenapa sih Tertariknya ke Martaba Apa gak ada yang lain gitu sih Dulunya usaha ini Bukan Martaba aja Setelah keluar dari pekerjaan itu Ini Saya juga pernah jualan jeruk Jualan jeruk manis Pakai mobil pickup Belanjanya langsung dari belastagi Dari belastagi Pulang dari belastagi Sortir Jualan langsung Ya mungkin ya Kalau pas pulang dari belanja itu Kita udah susah tidur Wartinya Kerjanya terlalu capek Dan keuntungannya Keuntungannya Saya gak pernah dapat Tapi kalau kawan-kawan Malah banyak yang berhasil Kok gak dapat Karena kita main di timbangan Nanti Lebih lah Lebih ya Saya gak bisa pula Kayak gitu Harus dilebihi Gak tega gitu Jadi dilebihi Akhirnya untungnya untuk dia Karena takut di timbangan Itu berjalan berapa bulan itu Mungkin kalau Setengah tahun Mungkin ada Lama juga ya Setengah tahun Baru beralih ke Martaba Belum Belum lagi Jualan keripik keliling Keripik apa itu Keripik ubi Ngambil sama orang Bayar kontan Nanti jual Diidir lah Ke kawan-kawan Diidir Setelah itu Jualan tahu Tahu crispy Tahu crispy Nge-grab Grab car juga Saya pernah Mobil Ya Grab car Di tahun 2017 Kalau gak salah Itu Mungkin setengah tahunan Juga ada Lama juga ya Itu masih booming Masa itu Masih awal-awal Masih booming Masih di awal-awalnya Lumayan juga Emang pendapatan Orang ya Cuman Saya gak juga Kenapa itu bang? Apa masalahnya bang? Karena gini Kan dia ada Insentif pagi Insentif siang Kebanyakan orang bermain Dengan perkara-perkara itu Ada banyak handphone ya kan Kalau Saya malah gak ngerti Dengan kayak gitu Takut di suspen Takut di suspen Ya Banyak lah Dengan perkara itu kan Dan itu yang keduanya Memang Jalan medan itu Saya gak tahu kali Jadi Banyak makan waktu Banyak gak dapat Di insentif Lebih sering nyasar gak? Ya itu dia Kalau dari map kan Kalau dari map ini Lebih sering disasarkan Kita daripada Jalan lurus Ya betul-betul Ini jalan ganggang sempit Iya jalan sempit Lebih sering Kita diputar-putarkan Situ-situ aja padahal Baru terakhir Adalah Jualan es Ada lagi es? Ya jualan es di sekolah Di sekolah Jualan es Itu mungkin Sekitar setahun mungkin Kurang lebih Itulah Jualan es Jual es Pukat Alpukat Jual es Es Bua Naga Gitu lah Jeruk Cappuccino Cincau Dijual sekolah Sekitar dua ribuan Perbungkusnya Perbungkusnya Iya dua ribuan Baru Terakhir Jual martabak Martabak Artinya martabak ini Sudah berjalan? Kurang lebih mungkin Sekitar Empat tahun Berarti ini yang paling lama Di antara Usaha-usaha ini Usaha Ini yang paling lama Martabak Martabak mini Martabak mini Dan itu jualnya Dari harga seribu Sekarang naik Jadi seribu Dari harga 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 seribu Masya Allah Persatuannya seribu Lima ratus Tapi rata-rata orang Beli lima ribuan Lima ribuan Masya Allah Ini bang menarik Saya ingin cerita lagi Balik ke martabak Tapi kita harus rehat dulu Nah pemirsa Jangan kemana-mana Karena setelah jeda Berikut ini Kita akan kembali lagi Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih Bersama Bang Ali Pengusaha Dari martabak Yang tadi Udah kita ngobrol Panjang Ternyata sejarahnya panjang Dan Luar biasa Meninggalkan Dari sisa-sisa riba Jadi tadi dulu Pernah Kecemplung Di dunia De kolektor Iya Masya Allah Pengalamannya Banyak lah tentunya Di de kolektor Banyak Berantem sama orang Mungkin Betengkar lah Mungkin lebih sering Iya sering bertengkar Bahkan mau dilempar Ditarik Dikejar pakai cangkol Sampai segitunya ya Dikejar pakai cangkol Mau di arit Juga Pernah Mau dipukul Di satu kampung Juga Pernah Tapi belum Masih hampir Gak berani dia Dia gak berani Belum Masih hampir Masih hampir Itu kenang-kenangan Pahitnya itulah Itulah dia pengalaman Gak trauma dulu itu Bang Enggak Enggak ya Enggak Mungkin dibantu Sama setan Jangan takut Tenang aja Aku mati Mungkin gitu ya Mungkin gitu ya Masya Allah Luar biasa Karena kita udah dikelilingi Orang satu kampung aja pun Kita gak takut gitu Malah Gak mungkin gitu Dia berani mukul Kita pikirnya gini Padahal mungkin aja Karena orang rame ya kan Masya Allah itu Kenang-kenangan pahitnya ya Masya Allah Luar biasa Dan Alhamdulillah Sekarang udah Usaha sendiri Dan usahanya itu ya Bisa dibilang sederhana sih Iya Sederhana Kalau boleh tau Kembali kita ke Martaba sih Kalau untuk memulai usaha Seperti abang tadi Kira-kira modalnya berapa sih? Ini modal dari awalnya Atau modal bahannya aja Kalau dari awal? Kalau dari awal Ya sama keretanya Abis juga lah Sekitar lima belasan gitu Itu ya mungkin yang mahal Motornya tadi ya Grecaknya ya? Grecaknya Kalau Stellingnya apa Itu sekitar lima jutaan Stellingnya aja Stellingnya sama Robanya Kompornya Kualinya Ya sekitar lima jutaan Kalau lebih-lebih sedikit Itu nempah jadi atau? Semuanya udah Kalau kuali beli jadi Kompor ya Kompornya gitu lah Semuanya jadi Gak ada yang nempah Dan itu semua dari orang tua Oh dimodali Tinggal melanjutin aja gitu Melanjutin? Iya Lala uang yang dulu di lansing itu Yang banyaknya sabrek-abrek itu Kemana semua? Oh entah kemana-mana gitu Gak berbekas? Iya Gak ada habis Habis dia semua Masya Allah Bahkan yang gak ada pun Dia tejual Yang gak ada pun Dia sempat tejual ya Luar biasa Iya Artinya itu modalnya Sekitar belasan juta Karena sama motor Itu karena mungkin abang Berangkat Lokasi jualan itu Jauh dari rumah Jauh dari rumah Kalau misalnya Lokasi rumah kita itu Di pinggir jalan Artinya tinggal Menyediakan steling aja Steling aja Kalau steling aja Relatif juga ya Kalau steling ini kan ada yang Harga 10 juta juga ada Kalau steling ini mau bagus ya Kalau Mau yang biasa juga ada Intinya kalau Untuk memulainya dengan Model Model pas-pasan juga bisa Mungkin kita ada uang 5 juta Kemungkinan bisa Mungkinan bisa Kalau untuk bahan-bahan Pembuatan itu Modelnya berapa sih Bang Sekitar 100 ribu 100 ribu aja Itu udah bisa Dapet berapa martabak yang kecil Martabak ini Sekitar 200 Berarti sekitar 4 kilo Dari Tepung terigu Sekitar 200 gitu 100 ribu Kecil banget Sekarang pun saya bisa buka ini Tapi minjem dulu duitnya Sama abang padlan Sekitar 100 ribu Pengerjanya pun Enggak ribet Enggak ribet Kan liat aja tadi Abang membuatnya Tadi gak sampai 15 menit loh Ngadonnya Ngadonnya gak lama Sekitar paling lamanya 5 menit Sudah gitu aja Kita tunggu ngembangnya lah Setelah ngembang Nanti proses masaknya lagi Artinya tadi Setelah diadon Tepung dan Bumbunya semua dimasukkan Sudah di Apa namanya Dikacu tadi kan Sampai Dia sudah merata Dibiarkan dulu Ya dibiarkan Dibiarkan Sampai berapa menit Sampai 2 jam 2 jam Setelah itu baru bisa Dimasak Sebenarnya kalau 1 jam pun Juga boleh dimasak Kalau dia tergantung Kembang kuenya Tepungnya tadi Kalau tepungnya sudah kembang Sudah bisa langsung diapain Jadi buatnya tadi Tinggal di Adonan tadi Ditaruh di cetakannya Kasih gula Kemudian langsung dikasih gula Taburi gula Taburi gula Baru setelah itu dia kering Baru toppingnya Udah toppingnya itu aja tadi Kayak Kacang Seres Kacang Udah Pulut hitam Pulut hitam Tergantung selera lah Iya Biasanya kalau orang-orang sih Lebih suka yang mana sih Kacang coklat Suka Pulut hitam Hampir rata lah Dari 4 Dari 3 lah 3 Kacang itu jarang Kacang aja orang jarang Jarang Ya kacang campur coklat Atau coklat aja Atau pulut hitam Karena Cuman ada 3 Topping aja 4 4 sebenarnya Cuman 3 yang sering digunakan Tadi ya Kacang hitam Dicampur Kacang dicampur coklat Pulut hitam Pulut hitam Baru coklat Baru coklat Iya Kalau coklatnya pake seres aja Iya coklat seres Coklat seres Dan bahan-bahannya itu mudah didapet Mudah Selagi masih ada pabrik tepung buka Masih-masih Cuman itu aja ya Artinya modalnya gak perlu banyak Ya Untungnya lumayan Alhamdulillah lumayan Gak ada rencana mau buka cabang Atau mungkin Jualan dari pagi sampai malam gitu Kalau rencana buka cabang Ada Tapi masih dikendala modal Masa ini Ada Memang untuk dikembangkan itu ada Yang mahalnya stylingnya tadi ya Staling Itu kan untuk ngajari orang itu kan gak mudah Untuk ngacunya aja mungkin gampang lah Ya kan Untuk masaknya Mungkin juga orang bisa gitu Ketika nanti tepungnya terlalu kembang Atau nanti Dia kurang kembang Dia bingung Oh gitu Ya Ada nanti permasalahan-permasalahan kecil Yang dia gak bisa pelajari disitu Artinya butuh pengalaman disitu Ya Karena pun Saya juga dulu seperti itu juga Sempat gagal Ya sepat gagal Ada yang kuenya yang keras Ataupun nanti kuenya terlalu lembut kali Lembek gitu ya Maksudnya terlalu kembang itu kan setelah itu Dia gak boleh lama-lama Harus cepat dijadikan martabak Ya intinya dia dari dua jam Dua jam kemudian atau tiga jam dia harus habis Dari kacuan di awal Dua kilo misalnya Ya dua kilo itu harus habiskan dia dua jam Atau tiga jam Kalau lebih daripada itu Dia mau kembang Kalau dari kembang tepungnya itu Dia ada lagi tambahannya Artinya dia Bisa diolah lagi Dia Bisa jadi terjadi asam Dia tepungnya Oh rasanya berubah ya Iya Asam Yang udah asam kan udah gak enak ya Otomatis kan orang udah Ini apa nih Martabak nyeblasi atau gimana Martabak asam jadi Bukan martabak manis Oh gitu dia Berarti ada tekniknya juga ya Artinya Kayak tadi misalkan kita mau buat empat kilo Empat kilo tepung gitu Artinya jangan empat kilo semua langsung dibuat Sedikit-sedikit dulu Kalau udah habis baru dua lagi Karena anak-anak kan Ngacunya itu sebelum sholat subuh Dua kilo dulu Dua kilo dulu Nanti setelah mau berangkat Itu kan udah dua jam tuh Dari jam lima Sampai jam tujuh kan berangkat Dua jam Dua kilo dulu Nanti sebelum mau berangkat Udah mau berangkat jam tujuh kurang Kacu lagi dua kilo Karena proses masak dua kilo tadi Udah dua jam Dari jam tujuh jam sembilan itu udah Udah ini dia Udah kelar dimasak lah yang dari Dua kilo tadi seratus kan Jadi ada tekniknya juga Per dua kilo Untuk menghindari yang dua kilo lagi Jangan sampai terlalu kembang Kalau kembang dia asam Gitu deh tekniknya Masya Allah Luar biasa Ya semoga aja nanti Kedepannya bisa Buka lagi Martabaknya Bisa tambah lagi Outletnya Masya Allah Luar biasa nih Pemirsa Ya semoga aja nih Pemirsa Kita bisa terinspirasi Dari cerita Yang sangat luar biasa Dari perjuangan hijrah Dari seorang Bang Ali Alhamdulillah Hijrahnya mulus Ada tantangan gak Tantangan Tantangan tuh banyak Banyak tantangan Untuk menghindari Dari setelah pekerjaan ini Anak sempat nganggur 8 bulan 8 bulan 1 tahun Itu udah punya Anak istri Udah Anak masih umur 1-2 bulan Ya anak minum susu bubuk Alhamdulillah Minum susu bubuk Tapi Anak gak pernah Gak minum susu Ada aja rezeki Ada aja Allah Kasih jalannya Masya Allah Kalau tantangan itu Ada banyak Sangat banyak Gak pernah Terpintas Futur gitu Ya Allah Kok gini kali lah Wah bagus aku Balik lagi aja lah Ya terkadang ada juga Tapi Itu tertepis Dengan rasa takut Itu tertepis Takut ya Karena Mengajak perang Sama Allah Ya Mengajak perang Kepada Allah Jadi kita Mau berlindung Sama siapa Kalau Allah Udah kita ajak perang Siapa lagi Yang mau bantu kita Manusia Enggak mungkin Enggak mungkin Luar biasa Mungkin Motivasinya Untuk Teman-teman Yang mungkin Masih terjebak Di dalam dunia ribawi Kira-kira Motivasi dari abang Itu apa sih Ya Motivasinya Bersegera lah Mereka untuk meninggalkan Perkara itu Dan membuka Pekerjaan-pekerjaan yang baru Karena banyak Pekerjaan yang baru ini Yang bisa dikerjakan Jangan anggap Dari kita gak mampu Gak Itu buset tuh Gak ada Semuanya orang yang mampu Asal dia mau Yang penting ada kemauan Iya Ada kemauan Kalau ada kemauan Insya Allah pasti bisa Gak mungkin gak bisa Untuk menghilangkan Rasa was-was Ketakutan Nanti ada rezeki Dari mana nih Gitu Ya Kalau itu Pasti ada ya Untuk menghilangin Kita Kita perhatikan aja Orang lain Yang di sekeliling kita Bagaimana Orang yang udah berhasil Tiba-tiba hancur Dari yang hancur Gimana bisa dibangkit Dari situ aja Motivasi kita Oh gitu Ya Karena gak mungkin Semuanya orang Berjalan mulus ya Pasti ada rintangan Pasti ada rintangan Pasti ada masalah Pasti ada masalah Dan pasti semua itu Bisa kita lewati Pasti Insya Allah pasti bisa Asal mau Yakin Pasti bisa Untuk motivasinya Untuk Apa ya Mengawali Dari Berusaha Atau menjadi pengusaha itu Ada tipsnya bang Ya Untuk memulainya itu Jangan takut gagal Jangan takut gagal itu Kunci keberhasilan Walaupun ada gagal Oh iya Walaupun gagal Karena kegagalan itu Pasti datang Di awal Karena merintis usaha itu Kan gak mudah Kita harus memperkenalkan Produk kita ke orang Seperti apa produk kita Seperti kalau misalnya Panganan kan Pakanan gitu ya Harus dia mengenal Enak atau enggak Ya kita harus banyak Sabarlah dalam perkara ini kan Ya dan ditingkatkan Kualitasnya seperti apa Keinginan masyarakat itu apa Nah ditingkatkan lah Masya Allah Oke intinya Terus belajar dari kesalahan Jangan menyerah Ketika Anda jatuh Maka Anda harus bangkit lagi Bangkit lagi Terima kasih bang Udah berbagi kisah Bersama kami disini Terima kasih Udah memberikan motivasi Bagi kita Semoga pemirsa Dan terkhusus Saya pribadi itu Terinspirasi dari kisah abang Bahwasanya Yang namanya hijrah itu Ya pasti Ada tantangan Pasti Ada masalah Dan semua itu harus dihadapi Dan pasti bisa dihadapi Insya Allah Oke makasih udah berbagi Kisah-kisah yang Bisa menginstirasi kami semua bang Dan Insya Allah Nanti kalau ada waktu lagi Kita bisa ngobrol lagi Di lain waktu bang Insya Allah Insya Allah Dan nanti bagi para pemirsa nih Yang mungkin Ya bagi Anda nih pemirsa Yang mau mencicipi Martabak dari Bang Ali Ya luar biasa Biasa mangkal dimana bang Di Pajak Jalan Deli Di belakang Di Perbongan ya Perbongan Kota Perbongan Kota Perbongan Di depan apotik Hilal Nah cari aja itu nanti pemirsa Dekat di belakang Rumah Sakit Melati Ya barisan rumah sakit Melati Nah cari aja disitu Jual Martabak Buka dari pagi Dari jam Jam 7 7 sampai Jam Jam 11 Sebelasan lagi Kalau Anda beruntung Kalau enggak nanti Kalau jam 10 udah habis Ya gak dapet Tapi insya Allah Kalau dari jam 8 Insya Allah dapet Dapet Liburnya hari apa Gak bisa dipastikan Gak bisa dipastikan Kapan males Libur sendiri Itu enaknya pemirsa Itu ya luar biasa Oke makasih bang Mudah berbagi kisah Bersama kami disini Nah pemirsa Dimanapun Anda berada Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga Kita termotivasi Terinspirasi Dari kisah-kisah Yang disampaikan oleh Narasumber kita Terkhusus di kesempatan kali ini Kisah dari Bang Ali Seorang penjual Martabak Yang sangat Menyinspiratif Masya Allah Sampai disini dulu Perjumpaan kita Kami tutup dengan Doa Kak Pratum Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Deliku Adakah Adakah Terima kasih.